Pemisah antisipasi adanya gejolak di tengah masyarakat pas cia kenaikan harga bahan bakar minyak Polresa Bandung menggandeng mahasiswa untuk membagikan ratusan paket sembako kepada warga terdampak Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sementara waktu sembari menunggu pembagian bantuan sosial dari pemerintah yang masih dikaji Senin petang 5 September 2022 atau hari ketiga pasca kenaikan harga bahan bakar minyak Polresa Bandung bergerak cepat dengan menggandeng sejumlah organisasi mahasiswa di Kabupaten Bandung untuk membagikan ratusan paket sembako kepada masyarakat terdampak kenaikan BBM Bantuan sosial berupa paket sembako tersebut menyasar sedikitnya 300 masyarakat diantaranya yakni ojek pangkalan, ojek online, pedagang kaki lima hingga supir angkutan umum atau angkot yang ada di sekitaran soreang Dengan menggunakan truk pengendali masa Kapolresa Bandung dan sejumlah mahasiswa yang sudah mempersiapkan paket sembako mendatangi satu persatu titik yang dianggap terdapat masyarakat terdampak Dampak gak sih pak dengan tarik ojol atau pengendara ojol pak? Ya sangat naik, kalau itu gak naik ya kadang suka bingung Apalagi sekarang kan jaman-jaman kayak gini gitu Jadi ya sangat-sangat gimana ya Dengan ada bantuan sementara ini pak sebelum adanya bantuan sosial yang dari pemerintah seperti apa pak? Ya seperti gimana, Alhamdulillah sejari juga sudah terima kasih kepada mahasiswa ke Kapolres Bapak terima kasih sekali atas bantuannya Kapolresa Bandung Kombes Polkus Woroibowo mengatakan aksinya kali ini merupakan instruksi langsung Dari Kapolri dan Kapolda Jawa Barat agar Polri menjadi representasi negara Untuk turun langsung menangani gejolak di tengah masyarakat terlebih pasca kenaikan harga BBM Pada hari ini kami dari Polresa Bandung, TNI Polri bersama dengan teman-teman mahasiswa dari Ormawab Ada dari PMII, HMI, Hima Persis, Semi, dan GMNI, IMM Kami juga melaksanakan kegiatan bakti sosial Membagikan sembako buat masyarakat yang terdampak dari kenaikan BBM ini Ada tadi kita dari pedagang KKIMA, kemudian ojek pangkalan, ojek online, kemudian juga dari pedagang-pedagang pasar Ya kami berbuat semoga sambil menunggu dari bantuan batalan sosial dari pemerintah Ini kami sebagai representasi negara dan juga dari mahasiswa memberikan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat Pembagian bantuan paket sembako ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Sembari menunggu pembagian bantuan sosial dari pemerintah Yang sudah dialokasikan dari subsidi BBM Rezitia Prasaja, Bandung TV